Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru 2023 Yang mana disini ada informasi pendataan ulang guru honorer Sinkronisasi formasi P3K 2023 Formasi penempatan untuk P1, P2, P3, P4 ya Dan disini kami akan membahas peluang penempatan P1, P2, P3, P3K Guru 2023 Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja To the point ke informasinya Disini ada informasi dari Ketua Umum ya FGH NLPSI Ibu Heti Kustrianingsi ya Di kantor jpnn.com ya Beberapa waktu yang lalu Disini dikatakan ada surat Kemendik Butristek Yang isinya bisa bikin P1 tanpa formasi P3K senang Tetapi Nah disini kita coba simak ya Berita dari jpnn.com Langkah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Butristek Menuntaskan guru prioritas satu Menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja patut diacungi jempol Kemendik Butristek ternyata telah melayangkan Surat kepada Dinas Pendidikan dan BKPSDM di Indonesia Dalam surat itu Kemendik Butristek meminta pemerintah daerah Atau PEMDA agar mendata kembali guru lulus passing rate Hasil seleksi P3K 2021 Yang mengundurkan diri Meninggal dunia Pensiun atau alasan lainnya Sehingga tidak lagi aktif bekerja Alhamdulillah ya Jadi betul-betul disini Bapak Ibu ya Kemendik Butristek Meminta agar Dinas Pendidikan dan seluruh BKPSDM di Indonesia Melakukan pendataan ulang Jadi yang didata disini adalah guru yang sudah lolos passing rate Wow ini tentunya menjadi kabar baik ya Untuk guru-guru lulus PG Karena ini menjadi salah satu upaya Untuk menuntaskan guru prioritas satu ya Bapak Ibu Nah disini dikatakan Menurut ketua umum guru lulus passing rate seluruh Indonesia FGHN LPSI Ibu Heti Kustrianisi mengatakan Keberadaan surat tersebut menunjukkan Kemendik Butristek serius Menuntaskan P1 tanpa formasi P3K 2021-2022 Yang berjumlah 62.546 Surat Kemendik Butristek merupakan upaya optimalisasi agar P1 Yang belum terakomodasi dalam seleksi P3K 2021-2022 Bisa terangkut tahun ini Kata Ibu Heti kepada JPNN.com Alhamdulillah ya Jadi ini tentunya menjadi kabar baik ya Untuk rekan-rekan guru terutama yang berstatus P1 ya Dia mengaku mendapatkan informasi dari BKPSDM bahwa Kemendik Butristek sudah bersurat kepada daerah Untuk pendataan yang sudah mengundurkan diri atau meninggal atau pensiun Menurutnya hal ini menunjukkan Kemendik Butristek serius Untuk menuntaskan P1 Heti mengatakan surat Kemendik Butristek tersebut Langsung ditindaklanjuti BKPSDM Dan oleh Dinas Pendidikan Sayangnya untuk pengisian formasi P1 yang mundur itu Harus menunggu persetujuan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atau Kemempan RB Alhamdulillah ya Tentunya ini menjadi kabar yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu Bahwa dengan adanya surat Kemendik Butristek Kepada seluruh BKPSDM di Indonesia Untuk pendataan guru lulus passing grade Ini menandakan bahwa Kemendik Butristek sangat serius Dalam penuntasan P1 Bapak Ibu ya Oke Kondisi tersebut lanjut Heti Menjadi dilematis bagi Pemda Mereka ingin menambah formasi P1 Sesuai data yang tidak aktif lagi Tetapi terganjal aturan daripada Kemendik Butristek Nah kemudian disini dikatakan juga Data usulan formasi sudah tutupkan Makanya surat Kemendik Butristek tidak bisa dimaksimalkan Ironinya sebagian daerah malah menggantinya Dengan mengusulkan formasi tenaga teknis Menurut Ibu Heti sangat tidak fair Bila formasi untuk P1 malah diisi oleh tenaga teknis Padahal Kemendik Butristek Ingin guru lulus PG dituntaskan semuanya tahun ini Ibu Heti mengusulkan penggantian formasi untuk P1 secara otomatis Jadi jata P1 yang mundur atau meninggal Langsung digantikan oleh P1 lainnya Nah itu lebih bijak Bapak Ibu ya P1 yang meninggal P1 yang pensiun Itu bisa diganti oleh P1 yang lain ya Nah Bukan malah tenaga teknis yang menggantikan Kan tidak fair namanya ucapnya Ibu Heti menambahkan seharusnya instansi terkait Mendukung upaya Kemendik Butristek Menuntaskan P1 tahun ini Kemendik Butristek sudah mencari berbagai solusi Untuk memaksimalkan formasi P3K Guru 2023 Jika upaya tidak didukung Pemda Bagaimana P1 bisa tuntas P1 itu tanda mata dari pemerintah Dan seharusnya dituntaskan lebih dahulu Jika sudah tuntas semuanya monggo kejabatan lainnya Pungkas Ibu Heti Kustrianingsi Wow luar biasa ya Jadi intinya Bapak Ibu ini menjadi salah satu kabar baik Yang membuktikan keseriusan Bapak Ibu ya Keseriusan Kemendik Butristek Dalam penuntasan P1 Ya oke Kemudian disini ada informasi terbaru juga Bapak Ibu di website GTK kemdikbut.co.id Terkait koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah ajak Pemda Tambah formasi guru P3K 2023 Wow ini tentunya kabar baik Bapak Ibu ya Disini dikatakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risetan Teknologi Kemdik Butristek Bersama Kementerian Pendaya Gunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kemen Pan-RB Kemudian Kemen Dakri Serta Kemen KU Kembali melakukan koordinasi dan sinkronisasi Dengan sejumlah daerah Terkait pengajuan formasi guru Dalam aparatur sipil negara Pega pemerintah dan perjanjang kerja Pemerintah daerah diharapkan dapat menambah jumlah formasi Guru P3K 2023 Bahkan disini dikatakan oleh Dirjen GTK Ibu Prof. Nunuk Suryani Beliau mengapresiasi Bapak Ibu ya Kerjasama antar kementerian Dan pemerintah daerah Karena berhasil meloloskan 544.292.000 guru honorer Menjadi ASN P3K Kolaborasi yang kita bangun bersama Memberikan hasil yang luar biasa Kami mengapresiasi panitia seleksi nasional Dan pemerintah daerah Karena ini pencapaian kita bersama Kata Nunuk dalam sambutannya Kemudian disini juga dikatakan Bapak Ibu Jumlah guru P3K yang telah diangkat tersebut Merupakan akumulasi Dari seleksi periode 2021 Dan 2022 Dengan total formasi 825.281 Bahkan disini dikatakan oleh Prof. Nunuk Suryani Jumlah pengangkatan tersebut Menjadi pencapaian yang luar biasa bagi pemerintah Dari periode 2021 hingga 2022 Kita mampu mengangkat 544.000 guru Menjadi P3K dari jumlah formasi 825.000 Tentu ini bukan hal yang sedikit Dalam sejarah pengangkatan guru Ini belum pernah terjadi Nah luar biasa Jadi intinya disini Mendorong pemerintah daerah Bapak Ibu ya Untuk menambah jumlah formasi P3K 2023 Karena target utama dari Kementik Butristek Bagaimana segera menuntaskan P1 ya Di tahun 2023 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!